assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petani dimanapun kalian berada semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanallah ta'ala amin ya rabbal alamin jumpa lagi bersama saya di channel Roni jenggot dalam video kali ini ya temen-temen saya akan membahas tentang hasil pruning atau potong pucuk ya temen-temen ya Alhamdulillah disini subur-subur tanamannya ya ini tanaman baru usia dua minggu HST ya temen-temen ya enggak ada penyakitnya Oh Alhamdulillah dan disini ini baru umur satu minggu setelah tanam ya temen-temen ya Nah Alhamdulillah sangat subur hai oke temen-temen Mari melihat ke tanaman cabe yang baru umur dua minggu saya potong pucuk Hai disini Alhamdulillah bagusan mana tentang pendapat temen-temen ya tanaman setelah satu minggu saya pruning itu tunggu dulu tonton video ini sampai selesai biar enggak kegak paham jangan lupa like comment dan subscribe-nya aktifkan notifikasi loncengnya biar enggak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang Oke temen-temen langsung saja melihatnya ini tanamnya sama ini sama ya temen-temen ya pemupukannya dan perawatannya sama ya temen-temen Alhamdulillah disini kemarin kena keriting tapi enggak jadi saya sudah obati pakai bahan multo ya temen-temen ya di sini ada perubahan langsung pulih kembali ya Hai Alhamdulillah ini kemarin mau keriting saya pun was-was karena Hai tanaman cabe itu banyak penyakitnya kalau kita nggak antipasi terlebih dahulu lebih baik mencegah daripada mengobati ya temen-temen ya ini kemarin kena keriting ya ini daun ini ini Alhamdulillah sembuh total ya temen-temen ya saya setiap dua hari setiap sore saya semprot pakai multo ya temen-temen ya ini keriting kemarin ini pun mau keriting ini Alhamdulillah bagus ini juga ya temen-temen ini keriting kemarin tapi Alhamdulillah Oh bagus ya temen-temen ya dan di sini ada pohon cabe yang saya potong pucuk ya temen-temen ya di sini menghasilkan tunas berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh tunas air yang tumbuh ya temen-temen saya sengaja saya biarkan ya temen-temen ya nggak ada penyakitnya saya sengaja biarkan saya nggak rempel ya supaya untuk memperbanyak tunas memperbanyak buah otomatis ya temen-temen ya dibanding dengan yang tidak potong pucuk ya temen-temen ya ini sama-sama tanamnya ini sama ya temen-temen Hai ini enggak potong pucuk dia tingginya satu jengkal lebih ya temen-temen ya satu jengkal lebih Hai yang disini Hai satu jengkal ya temen-temen ya satu jengkal pas bagusan mana menurut temen-temen kalau menurut saya sendiri bagusan yang potong pucuk ya temen-temen karena dia lebih cepat menghasilkan tunas air ya temen-temen ya sama-sama tanamnya sama ini tapi Alhamdulillah disini menghasilkan tunas air sudah 7 dia sudah tumbuh segini ya temen-temen ya otomatis kalau dia banyak tunas kalau pemuka pemupukannya kuat itu banyak buahnya ya temen-temen ya kalau dibanding dengannya tidak potong pucuk ini dia hanya nutrisi daripada pupuk itu fokus ke batang pertama ini ya temen-temen ya dia akan tinggi dulu baru nanti akan tunas air tapi di agak lambat temen-temen dibanding dengan ini dia nutrisinya langsung ke Hai tunas air ini ya temen-temen nutrisi daripada pupuk itu larinya ke tunas air untuk cepat untuk mempercepat pertumbuhan tunas air Alhamdulillah disini sudah segini ya temen-temen ya Nah dia memperbanyak tunas air dan mulai sekarang saya memupuknya itu beda dengan ini ya temen-temen karena dia sudah mempunyai tunas air banyak otomatis dia pemupukannya beda dengan yang tidak Hai potong pucuk ini ya temen-temen biasanya kalau mupuk itu saya banding satu sama banding dua seumpama si ini dua satu dua sendok ya temen-temen ya ini hanya cukup satu sendok sudah cukup ya oke ya temen-temen nah nah disini juga ya temen-temen saya sudah potong pucuk ya di sini menghasilkan tunas berapa 123456 ini potong pucuk ya ini bekasnya temen-temen ya nah nah ini potong pucuk saya dan di sini saya tidak potong pucuk tingginya Hai satu jengkal sini satu jengkal untuk pertumbuhannya menurut saya terlebih cepat dipotong pucuk ini ya temen-temen dia sudah menghasilkan tunas banyak ya di sini belum mengeluarkan tunas dia hanya nutrisinya fokus pada batang dan dia biasanya itu tinggi dulu baru tumbuh tunas air ya temen-temen ya ini sama-sama tanamnya bareng temen-temen segi pemupukan ya sama ya temen-temen enggak saya bandingkan oke ya temen-temen hanya itu yang saya bisa sampaikan bahwa manfaat atau hasil dari potong pucuk adalah sangat bagus dan tunas airnya sangat banyak nanti semoga hasilnya sangat bagus dan tumbuh dengan subur ya temen-temen ya dan untuk melihat hasil yang lebih lanjut pokoknya aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak selalu ketinggalan video-video saya yang akan datang oke ya temen-temen hanya itu yang saya bisa sampaikan tanaman cabe rawit dalam polybag ya temen-temen ya cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh